Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kami akan berbagi Cara perawatan tanaman cabai rawit kerdil Agar kembali normal Dalam proses perawatan kita ada 3 tahapan Yang pertama penambahan tanah Yang kedua kita lakukan penyemprotan Yang terakhir kita lakukan pemupukan Tapi sebelum kita masuk ke tahapan-tahapannya Jangan lupa dukung channel ini dengan cara Melike video ini dan mensubscribe channel ini ya Agar channel ini bisa berkembang lagi Dan memberikan manfaat bagi banyak orang Terkhususnya di bidang pertanian Oke teman-teman kita masuk ke tahapan pertama Yaitu penambahan tanah Disini tanah yang kita gunakan percampuran Antara tanah hitam, pupuk kandang dan juga skampadi Jadi ini sangat subur teman-teman Ini kita berikan secukupnya saja ya Oke jika sudah Kita masuk ke tahapan kedua Yaitu melakukan penyemprotan Yang tujuannya yaitu Mengatasi keriting daun Pada tanaman cabai Untuk larutan penyemprotan Disini kami menggunakan Rendaman Bawang putih ya Teman-teman Ini dia Caranya sangat mudah Teman-teman hanya memotong bawang putih Lalu teman-teman rendam Dengan air 1 liter Selanjutnya teman-teman masukkan ke dalam botol semprotan seperti ini Nah ini bisa kita semprotkan Satu minggu Tiga kali ya Untuk selanjutnya Kita masuk ke tahapan ketiga Yaitu Pemupukan Ya untuk pupuk yang kita gunakan Pupuk urea teman-teman ya Pupuk urea ini sangat bagus untuk pupuk dasar tanaman cabai ya Yang mana fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan Akar daun dan juga tunas baru pada tanaman cabai Selanjutnya teman-teman Sediakan air 1 liter Untuk takaran pupuk ureanya kita hanya menggunakan setengah sendor saja Kalau lebih segini teman-teman Ya Itu sudah Ini bisa kita siramkan langsung ke tanaman cabainya Untuk takaran per polybagnya 100 ml Terima kasih telah menonton Kami ucapkan ribuan terima kasih Bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Kami doakan sehat selalu Panjang umurnya Amin amin Jadi cukup sampai disini video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya